Makan banyak harusnya bikin tenagamu berlipat, tapi kalau setelah makan kamu justru demam, perut melilit dan mual, muntah, awas, jangan-jangan kamu keracunan makanan. Makanan yang terkontaminasi bakteri itu akan berlendir, kemudian bau sebenarnya, terus lembek-lembek, jadi teksturnya itu hilang. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, Sains Sekitar Kita, produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita keracunan makanan? Kami temui Dr. Puspita Listianti, peneliti bakteri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIBI. Keracunan makanan itu karena ya, makanannya itu basi, jadi tidak dimasak dengan baik, ataupun terlalu lama di udara di luar, di udara ini banyak bakterinya, jangan salah ya. Ataupun kena kotoran hewan, mohon maaf, kotoran hewan itu juga kan ada Salmonella, Tiposa, Tipus ya, penyebab Tipus, Staphylococcus aureus ya, itu penyebab diare. Itu di alam ini banyak sekali. Ilustrasi sederhananya begini. Bayangkan saat kamu menelan makanan, ada bakteri E. coli, penyebab diare yang ikut masuk ke perut. Alaram pertahanan tubuhmu langsung menyala. Sel darah putih, seperti pasukan kavaleri berkuda, langsung menghantam bakteri penyebab penyakit. Dari barisan belakang, cairan asam lambung juga siap melumat bakteri jahat. Tapi, sistem pertahanan tadi bisa jebol kalau kondisi tubuhmu sedang nggak bagus. Akibatnya, bakteri mendarat dan membelah diri di ususmu dalam hitungan detik. Dua sampai lima hari kemudian, racun bernama Shiga dari bakteri E. coli mulai membuat perutmu melilit dan... Daging, juga susu, ataupun ikan, ataupun ayam. Itu sangat disukai oleh kerobak. Dia itu sebagai sumber makanannya. Mungkin hanya satu sel saja yang nempel di situ. Dengan cepat dia akan berkembang. Karena seperti Staphylococcus aureus, Salmonella, ataupun E. coli, penyebab diare, itu tuh 1x24 jam dari satu sel bisa menjadi miliaran sel. Kontaminasi bakteri mematikan pernah terjadi di beberapa negara. Awal 2017, produk daging asal Afrika Selatan tercemar bakteri jenis Listeria. Seribu orang terinfeksi dan 216 orang tewas karena bakteri ini. Gara-gara itu, Lembaga Kesehatan Dunia, WHO, mencatat kasus ini sebagai wabah Listeria terparah sepanjang sejarah. Ada kasus ya di Jerman itu kan yang sayurnya itu terkontaminasi oleh E. coli yang dia menghasilkan racun. Kalau dimakan manusia ya bisa menyebabkan diare yang sangat hebat ya. Ada juga yang meninggal begitu ya. Katanya dari kotoran hewan. Jadi ya termasuk tadi itu zoonosis ya. Jadi kotoran hewan, terus dipakai untuk pupuk, ternyata terkontaminasi di sayurannya, kita makan ya kita jadi sakit. Bakteri hidup dan berkembang biak di mana-mana. Termasuk di air, panci, piring, sendok, gelas, dan semua piranti dapur. Pemanasan itu adalah salah satu sterilisasi ya, membunuh bakteri tersebut ya. Atau memasukkan ke dalam kulkas kan, supaya bakteri itu tidak bisa berkembang biak. Karena dia hidupnya adalah di suhu Indonesia ini ya, suhu 35, 37 itu dia senang sekali suhu di situ. Tapi kalau terlalu sering dipanaskan, nah itu dampaknya adalah gizinya yang hilang. Yang mesti digarisbawahi, bakteri bukan pelaku tunggal keracunan makanan. Singkong, bayam, tomat juga bisa bikin kita keracunan karena di dalamnya ada racun alami untuk menghalau predator, jamur, dan serangga. Misalnya racun fitohemaglutinin di kacang merah yang biasa bikin kita mual, muntah, nyeri perut, dan diare. Keracunan ini biasanya terjadi kalau kacang merah dimakan mentah atau dimasak kurang matang. Tapi jangan takut, selama sayur dan buah tadi dimasak sempurna, racun-racun alaminya bisa hilang kok. Nah semakin kita makan yang beragam, dia itu tidak bisa berkembang dengan sampai melebihi batas kapasitas jumlahnya. Tapi kalau makanan kita ya mungkin itu-itu aja gitu ya, itu ya dia bisa berkembang dengan lebih cepat.